Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 mulut jadi crunchy. Iya, tapi dalemnya lembut. Makanya ini kok bisa ya? Kalau itu kayak gini ya. Iya kan? Crunchy banget. Foodies dari warna-nya mah udah kelihatan ya, kalau rasa kue cincin didominasi sama manis dari gula merah. Rasanya juga legit dan gurih karena ada campuran kelapa. Ini tuh kayak dicetak, tapi itu nyata enggak? Enggak. Nah itu dia tadi, putih foodies. Kalian lihat kan tadi waktu aku buat, ini tuh sama sekali cuma pakai tempat kecil gitu. Terus habis itu aku taruh ke penggorengan, udah jadi kayak gini. Udah jadi kayak burunya kayak gini. Tapi ukurannya bisa sama-semua lah ya? Sama. Meski digoreng, tapi tekstur kue cucur tetap basah ya foodies, enggak garing ataupun keras. Terus bagian lingkarannya tuh kayak bentuknya berenda unik ya. Kalau tadi agak crunchy, kalau ini benar-benar basah semua. Basah semua. Lu nyanyi deh. Tapi kalau aku ya, disuruh milih di antara kedua ini, aku lebih suka susur yang cincin tadi. Yang cincin tuh bener-bener cucur banget rasanya. Kamu cucur kan ngomong ini? Aku cucur padamu, cucurlah padamu. Pokoknya kalau sama gue nyanyi terus. Udah, udah, udah. Dari ponantar putih nyanyi satu album, menik foodies langsung catat aja ya. Lokasi kue cucur sama kue cincin yang harganya cuma seribu rupiah ini. Adanya di Jalan Menteng Madas No. 4B, Jakarta Selatan. Buka setiap hari ya, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kalau mau ice dogernya cuma 5 ribu foodies, tapi pak dayatnya cuma jualan dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang aja. Ya oke, selamat hunting foodies. Ini enak sih kalau sore-sore kan, masih kegiatan. Ambil nonton makan receh. Wah, sempat banget. Yaudah foodies, kalau foodies mau nyobain, carinya di Menteng Wadas Selatan ya, real ya. Namanya... Gue cucur Menteng Wadas. Cucur cincin. Udah, yuk, 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 yuk. Cobain foodies. Coba cek ke sini. Makan receh, bunuh receh, tapi rasanya... Biar recehan. Biar receh. Coba cek.